Surat terbuka untuk pengurus parisada terkait DIKSA garis bawah surat terbuka disampaikan secara pribadi oleh Asteris Sugilanus Asteris untuk dibaca pengurus parisada versi manapun. Garis bawah Asteris Om Awikna Mastu Asteris dari tahun 1996 saya Memantau perkembangan parisada sebagai reporter, penulis, dan mahasiswa yang berkecimpung dengan teks kependetaan dan sastra Jawa kuno. Terkhusus menyangkut topik DIKSA Menurut pengamatan saya, salah satu biang krok berulangnya kekusutan di tubuh parisada adalah kedangkalan literasi sebagian besar pengurus parisada terkait DIKSA. Ini bisa dimaklumi karena latar belakang profesi pengurus parisada 30 tahun belakangan memang sebagian besar tidak berlatar belakang pendidikan agama. Atau tidak berasal dari lingkar kependetaan tradisional. Tetapi perlu tetap diapresiasi memang rata-rata berdasar niat berani tulus ngayah, sekalipun memang tidak menguasai prihal DIKSA. Hal ini sangat berbeda dengan komposisi pengurus parisada di era piagam campuhan dan parisada sebelum tahun 1980-an. Akar lain kekusutan. Berbagai ketetapan terkait DIKSA di dalam mahasabah MAHA-SABHA sebelumnya tidak ditindaklanjuti dan tidak disikapi secara tertib berorganisasi, bahkan umumnya tidak dibaca oleh pengurus-pengurus baru. Sehingga seolah-olah kepengurusan parisada sebelumnya tidak punya kejelasan terkait regulasi DIKSA yang telah resmi diputuskan dalam MAHA-SABHA. Akar kekusutan ini juga diperparah dengan kacaunya pengarsipan PHDI, pencetakan hasil-hasil mahasabah sangat terbatas. Ditambah lemahnya minat baca dan tipisnya rujukan literasi sebagian besar pengurus baru parisada. Hal seperti berulang terjadi seperti ucur-ucur selama 30 tahun terakhir. Beberapa hal yang perlu saya sampaikan di sini. Satu. Salah satu tugas pokok dan fungsi, TUPOKSI, sangat mendasar pengurus parisada adalah secara aktif membuat aturan atau regulasi DIKSA. Tata cara beserta pedoman penyelenggaraannya. A. Asteris piagam campuhan asteris yang dirumuskan pada tanggal 17-23 November 1961 dalam paruman Dharma Asrama di campuhan Ubud. Mengamanatkan urusan DIKSA ini menjadi salah satu pekerjaan rumah yang mendesak harus dibereskan. Silahkan baca kembali pokok-pokok isi piagam penting parisada ini. B. Dalam asteris MAHASABHA Parisada Hindu Dharma 2 tahun 1968 asteris, setelah melalui berbagai rangkaian rapat informal dan formal. Secara formal regulasi diksa dan pengaturan pengawasannya terwujud sebagaimana tertuang dalam asteris ketetapan sahabah parisada Hindu Dharma 2.0. V. K. E. P. P. H. D. P. 68 tentang tata keagamaan K. E. S. U. L. I. N. G. G. I. H. A. N. Upacara dan tempat suci, asteris yang ditetapkan setelah mengadakan rapat-rapat dari TGL. 2 SD, tanggal 4 Desember tahun 1968. Hal-hal pokok diatur secara rincin dalam ketetapan ini menyangkut M. E. D. I. K. S. A. dan Lokapala S. R. I. E. A. Syarat-syarat M. E. D. I. K. S. A. Prosedur administrasi F. U. N. G. S. I. T. U. G. A. S. Kewajiban pendeta Dan ketentuan, ketentuan lain silahkan semua pengurus parisada membaca kembali ketetapan sahabah parisada ini agar mendapat kejelasan. C. Dalam asteris M. A. H. A. S. A. B. H. A. Tiga tahun 1973, asteris urusan D. I. K. S. A. Kembali dibahas dan ditegaskan dalam asteris ketetapan M. A. H. A. S. A. B. H. A. Ketiga parisada Hindu Dharma No. I. I. K. E. P. H. D. P. H. D. P. 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 19. Tentang tata keagamaan asteris bagian hal pediksaan disebutkan dipandang perlu untuk menyusun tata cara pediksaan dan tata kehidupan kependitaan berdasarkan sesana-sesana yang ada. Dari sana berbagai panduan lontar-lontar sesana PADIKSAN atau PODGALA dijadikan acuan dalam penyusunan tata cara pediksaan. D. Dalam asteris ketetapan MAHASABHA 4 tahun 1980 asteris ditetapkan asteris ketetapan MAHASABHA 4 tanggal 27 September 1980 nomor VKEP-PHDP 1980. Tentang tata keagamaan asteris dirumuskan beberapa hal yang penting dikutip di sini. Asteris 1. Gelar Pandita Pinandita Hindu beserta dengan atributnya perlu diadakan pengkajian. Penataan yang lebih jelas serta diselaraskan dengan sastra Hindu dan Dreshta, tradisi. Jengjang tingkatan kepanditaan, Pinandita beserta dengan kewenangannya perlu disusun pedoman kriteria dengan berdasarkan kepada sastra Hindu dan Dreshta, tradisi. 3. Menyempurnakan ketetapan MAHASABHA ketiga NO 3 KEPPHDP 73 tentang hal pediksaan angka 2 sebagai berikut. Dipandang perlu untuk menyusun tata cara pediksaan dan tata kehidupan kepanditaan berdasarkan lontar, sesana-sesana yang ada seperti IWA sesana, WRETTI sesana. Sila kerama dan Dreshta asteris menjadi catatan di sini bahwa urusan Diksa mengikuti pedoman atau guideline lontar-lontar tersebut dan sesuai Dreshta. Disebutkan dengan jelas bahwa acuan Diksa merujuk pada Dreshta, E asteris ketetapan MAHASABHAV tahun 1986 asteris kembali mengamanatkan urusan Diksa ini untuk diawasi dan dipertegas regulasinya. Sebagai mana tersurat dalam asteris ketetapan MAHASABHAV nomor IIITAPM Sabah 1986 tanggal 27 Februari 1986 tentang tata keagamaan asteris yang berbunyi, asteris perlu disusun tata cara pelaksanaan pediksaan, asteris F. Persoalan Diksa tidak berhenti disana. Kembali dalam asteris MAHASABHAV tahun 1991 asteris mengemuka. Asteris ketetapan MAHASABHAV tanggal 13 September 1991 nomor 02 KEPM Sabah 1991 asteris secara khusus dalam asteris nomor ITAPM Sabah 1991 tentang tata keagamaan asteris pada bagian asteris KAWIKON asteris menetapkan dan mengamanatkan hal-hal sebagai berikut. Asteris 1. Mengukuhkan hal-hal yang telah ditetapkan dalam MAHASABHAV tahun 1986 yaitu pembinaan atau penyucian pawintenan para sarati Banten, tukang Banten, yang merupakan pendamping dari para wiku, sulinggih, pemangku, ataupun pinandita dalam penyelesaian yatnya. 2. Menetapkan tata padiksan serta sasana pandita dan pinandita yang telah diputuskan dalam seminar kesatuan tafsir terhadap aspek-aspek agama Hindu yang ke-14 tahun 1986 per 1987 tanggal 11 SD tanggal 12 Maret 3. Menugaskan kepada pengurus Parisada Hindu Dharma Indonesia Pusat Masa Bakti 1991 per 1996 untuk meneliti menetapkan istilah sulinggih yang ada pada beberapa daerah untuk dituangkan dalam keputusan. Parisada Hindu Dharma Indonesia Parisada Hindu Dharma Indonesia Pusat Masa Bakti 1991 per 1996 agar segera mengadakan pendidikan calon pandita Asteris G Asteris hasil-hasil PESAMUHAN Saba Pandita dalam PESAMUHAN Agung Parisada Hindu Dharma Indonesia tahun 2003 di balik papan isi penolakannya pada DIK SA WIDI sebagai berikut Asteris menugaskan pengurus harian untuk membahas lebih lanjut mengenai adanya DIK SA WIDI beserta dasar-dasar sastra agamanya karena dalam PESAMUHAN Saba Pandita sebagian peserta menolak adanya DIKSA semacam itu Saba Pandita siap untuk membantu pengurus harian untuk memberikan pertimbangan-pertimbangan lebih lanjut mengenai masalah tersebut Asteris 2 Deretan panjang dan berkepanjangan persoalan DIK SA di masyarakat telah menuai batu masalah yang menganjal hati dan perasaan umat menjalarkan rasa kebimbangan di kalangan umat Hindu di Indonesia Berbagai praktek DIK SA telah dilangsungkan tidak manut dresta dan rujukan sastra Parisada diharapkan menyemaikan kejelasan ageman agama Hindu Dharma malah dirasakan berbalik membawa keresahan Umat diresahkan oleh berbagai berita kesimpang siuran, batasan usia calon diksita, dan persyaratan lainnya Seluruh pengurus Parisada seharusnya berbesar hati kembali membaca dan menyikapi situasi ini dengan penguatan literasi dan kesiapan kebesaran hati untuk kembali membaca hasil-hasil ketetapan MAHA SA BHA Sebelumnya, membentuk Dewan Kajian DIK SA yang bertugas mengkompilasi semua ketetapan parisada dalam kepengurusan sebelumnya secara integral dan komprehensif Melakukan napaktilas regulasi dan ketetapan Acuan sastra agama dan dresta dari tradisi diksa ini 3. Belajar dari berbagai teks warisan kepanditaan Hindu-Buddha era Kerajaan Medang, Kediri, Singosari Gel-gel dan Kelungkung yang beberapa judulnya sudah direkomendasikan untuk dijadikan rujukan ketetapan mahasabah ketiga No. 3. KEPPHDP 73 Kita bisa mengurai benang kusut diksa ini dengan jalan memisahkan antara ofisial DIKSA, diksa resmi, dan UNOFFICIAL DIKSA, diksa tidak resmi Apa itu asteris DIKSA resmi asteris? Apa itu asteris DIKSA tidak resmi asteris? Asteris DIKSA resmi asteris adalah diksa yang dilakukan secara formal dan publik, di depan umum dan untuk tujuan resmi Mengikuti aturan atau standar baku yang diputuskan oleh kerajaan atau otoritas dan Dewan Pemuka Agama Purohito, Bujangga Haji, yang menjadi Dewan Kependetaan yang secara formal dan resmi mendampingi bidang keagamaan yang dilaksanakan oleh kerajaan Di era sekarang parisada yang punya kedudukan ini Hanya mereka yang mendapat pengakuan resmi atau disahkan oleh kerajaan Hanya pandita yang lahir melalui DIKSA resmi yang diberikan mandat dan hak serta kewajiban memimpin ritual keagamaan di ruang publik atau kegiatan-kegiatan umat Sebaliknya asteris DIKSA tidak resmi asteris adalah diksa yang dilakukan dengan cara yang tidak disahkan atau tidak dikonfirmasi secara resmi oleh pihak-pihak kerajaan Diksa ini bersifat tidak formal dan tidak publik, tidak di depan umum dan bukan untuk tujuan resmi Tetapi mengikuti aturan atau standar kelompok tertentu atau pertapaan tertentu Aliran perguruan atau pertapaan tertentu yang rahasia, mereka umumnya berpusat di mandala luar kerajaan Yang mana tujuan diksa tidak resmi ini semata-mata untuk tujuan perjalanan spiritual personal pelakunya Pelaku DIKSA tidak resmi tidak bertujuan meminta pengakuan publik sebagai pendeta atau pemuka agama Diksa ini bersifat esoterik yang bersifat rahasia dalam lingkar kecil perguruan yang tidak berminat pada pengakuan publik atau pengakuan kerajaan Mereka melakukan DIKSA untuk tidak muput atau memimpin upakara keagamaan Mereka hidup secara asketis dalam pola wanaprasta dan DIKSUKA Tidak berminat pada perseteruan atau pengakuan dunia Mereka menjalani kehidupan laku spiritual tidak untuk dipublikasi di depan publik Tetapi sangat personal Sebagaimana disebutkan dalam lontari yang berisi aturan atau regulasi Jawa kuno berjudul Peruat Higama, sebuah naskah dan teks yang dipakai sebelum era Majapahit dan dilanjutkan pemakaiannya di Kerajaan Gel-Gel di Bali sampai terbentuknya NKRI Menyebutkan bahwa hanya pandita yang menjalani DIKSA resmi yang bisa diangkat sebagai diksita kerta atau pandita pemutus sidang kerajaan dan memimpin Berbagai ritual keagamaan yang secara resmi menjadi domain kerajaan Kerajaan memiliki dewan kependetaan atau purohito yang punya fungsi menentukan kepanditaan mana yang bisa memimpin muput ritual Pendeta mana yang memiliki kompetensi menjadi pemutus sidang pengadilan Dan siapa-siapa pandita di distrik atau pedesaan yang menjadi rujukan mencari tirta dan memimpin upakara Lingkar spiritual yang tidak menjalani DIKSA resmi tidak menjadi sulinggih resmi Kutipan peruat higama di bawah ini bisa menjadi sesuluh Asteris Nihan Elwir Sankerta Yapuan Hana Sirasan Bujangawerdacarya Sampurnarin Mualawidiyah Lawan Mahawidiyah Telas Teh Werunirarin Kopadesan San Hian Homawidi Mawan Homasan Sekarah Tasakri San Hian Sarwadwa Sampun Muanan Mandamel Masihya Bujangawah Mahape Pahomamanku Kunda Tuhaganang Larak Kapujan Batara Siwakni Satata Sakalapina Kapatirtanin Mwansanagara Mwansahananin Para Janapadanta San Bujangawah Samankanakramanira Yata Kertadiksita Naranira Yadian Sawakanira San Para dan Acarya Yapuan Telas Mankana Yata Sankertanaranira Datan Apilih Pakongwananira Mondrin Nagara Mondrin Pradesa Mondrin Kadarmahajian Itewamadi Kastityanira Yayan Sankertanaran Sankertadiksita 4. Jika secara cermat kita baca arsip-arsip parisada Yang dimaksud dengan DIKSA dalam piagam campuhan dan semua ketetapan parisada lainnya adalah asteris DIKSA resmi asteris Ini mesti disepakati bersama bahwa ketika parisada membahas dan meregulasi DIKSA maka yang dimaksud adalah diksa resmi Hanya diksa resmi yang menjadi urusan dan pengawasan parisada Hanya kelompok kepanditaan yang lahir dalam diksa resmi yang bisa menjadi bagian dari sahabat pandita dalam parisada Mereka yang melakukan diksa tidak resmi tidak bisa masuk menjadi anggota sahabat pandita yang secara resmi merupakan bagian dari institusi parisada Bagaimana dengan asteris DIKSA tidak resmi asteris Mengingat di dunia hinduisme juga dalam buddhisme ada terdapat berbagai DIKSA Dengan cara dan aturan diksanya sesuai tradisi esokterik masing-masing guru sisya yang berkembang Parisada tidak bisa meregulasi atau melakukan pengawasan atau menfasilitasi umat yang ingin melakukan DIKSA tidak resmi tersebut Parisada tidak bisa melarang umatnya yang ingin melakukan diksa secara tertutup Namun, apalagi DIKSA dilakukan secara rahasia atau tidak secara publik terbatas antar guru dan sisya saja Mereka tergolong kelompok DIKSA tidak resmi Mereka tidak mendapat hak-hak yang didapat oleh sulinggih dengan DIKSA resmi yang diakui parisada Parisada tidak bisa mengakui atau memberikan pengakuan kepanditaan yang dihasilkan dari DIKSA tidak resmi mengingat parisada adalah lembaga umat yang tegak lurus melaksanakan ketetapan dan hasil Pasamuan dan mahasabah yang menjadi acuan hukumnya Parisada akan berada dalam posisi tidak benar secara organisasi jika mengakui DIKSA tidak resmi yang tidak diregulasi oleh parisada Terlebih sudah jelas-jelas ada jenis DIKSA yang dilarang atau ditolak oleh pesamuan sahabah pandita yang diselenggarakan dalam rangkaian pesamuan agung parisada Hindu Dharma Indonesia tahun 2003 di Balik papan, diksa yang sudah ditolak ini adalah jenis DIKSA tidak resmi Demikian juga jika ada DIKSA tidak resmi lainnya secara tidak langsung bukan menjadi tupok si parisada untuk mengakui, melindungi, menfasilitasi, dan mengesahkan kepanditaannya Parisada punya peran menolak jika ada oknum-oknum yang melakukan DIKSA secara tidak resmi tetapi meminta hak dan kedudukan setara dengan sulinggih yang DI DIKSA secara resmi Parisada punya tugas dalam penertiban kasus semacam ini Parisada seharusnya mengeluarkan buku atau edaran yang berisi daftar sulinggih resmi, baik secara cetak dan online Agar masyarakat punya kejelasan dan kepastian dalam melaksanakan kegiatan keagamaan Kegiatan-kegiatan keagamaan yang bersifat formal dan merupakan bagian tupoksi dari parisada hanya bisa didelegasikan ke sulinggih dengan DIKSA resmi Parisada seharusnya tertib secara kelembagaan Tidak melakukan pembiaran dengan membiarkan oknum-oknum yang di DIKSA tidak resmi mengambil alih ritual atau pekerjaan yang merupakan ranah resmi sulinggih DIKSA resmi 5. Sebagai penutup Jika seandainya saya atau siapa saja telah melakukan asteris DIKSA tidak resmi asteris atau DIKSA yang dilakukan dengan cara tidak formal dan tidak terbuka untuk publik Serta prosedurnya tidak sesuai ketetapan parisada Tetapi hanya mengikuti aturan atau standar garis guru sisya atau perguruan saya sesuai tradisi suci aliran yang bersifat rahasia tertutup umum Yang mana tujuan dari DIKSA untuk mengayaan perjalanan spiritual pribadi semata Maka saya tidak sepantasnya atau patut malu menuntut pengakuan dan kesetaraan dengan mereka yang disucikan secara DIKSA resmi, secara formal dan publik, di depan umum dan untuk tujuan resmi Mengikuti aturan atau standar baku yang diputuskan oleh parisada Asteris DIKSA tidak resmi asteris tidak sama haknya secara publik dengan asteris DIKSA resmi asteris Demikian seharusnya berlaku umum dan ditegakkan oleh parisada Pengurus parisada diharapkan profesionalitasnya, ketegasan sikap dan kejernihannya, baik secara lisan dan tertulis Untuk membawa kembali umat ke dalam suasana tenang menjalani kehidupan beragama Umat seperti saya tidak membutuhkan nama-nama besar dalam kepengurusan parisada, tetapi tidak paham tupoksinya Rasanya sebagian besar umat sepakat tidak diperlukan kepengurusan parisada yang dipenuhi deretan tokoh-tokoh bergelar dan berpangkat mentereng jika tidak punya kualitas waktu yang memadai dalam Memberi sesuluh umat Oleh karena itu, saya dalam kesempatan ini sekaligus mengusulkan bahwa kepengurusan parisada jangan hanya disusun kaku formaturnya sekali dalam 5 tahun secara kaku Adakan evaluasi performa pengurus secara berkala per semester Kocok ulang kepengurusan atau jangan segan-segan melakukan reshuffle kepengurusan demi efektivitas kerja parisada untuk melayani umat Umat adalah panglima parisada Bagi yang performanya buruk, jangan malu dan berbesar hatilah untuk mundur agar membuka kesempatan sosok lain yang punya waktu dan pengetahuan yang lebih memadai menggantikan posisi Anda Demikian surat terbuka ini saya sampaikan dengan sepenuh hormat kepada siapapun yang telah secara formal namanya tercatat dalam kepengurusan parisada Saya berharap pengurus parisada menerima surat terbuka ini dengan lapang hati dan kekeluargaan Mohon pangaksama jika ada yang kurang berkenan Semoga kemuliaan pikiran datang dari hati kita yang paling dalam Memberi kesadaran batin secara hakiki Asteris Om Dirgeyurastu Tedastu Astuswaha Asteris Om Dirgeyurastu Tedastu Astuswaha